Aku tulis pamflet ini karena lembaga pendapat umum ditutupi jaring laba-laba. Orang-orang bicara dalam kasak kusuk dan ungkapan diri ditekan menjadi pengiaan. Apa yang terpegang hari ini bisa luput besok pagi. Ketidakpastian meraja lelah. Di luar kekuasaan kehidupan menjadi teka-teki, menjadi marah bahaya, menjadi isi kebun binatang. Apabila kritik hanya boleh lewat saluran resmi, maka hidup akan menjadi sayur tanpa garam. Lembaga pendapat umum tidak mengandung pertanyaan, tidak mengandung perdebatan, dan akhirnya menjadi monopoli kekuasaan. Aku tulis pamflet ini karena pamflet bukan tabu bagi penyair. Aku inginkan merpati pos. Aku ingin memainkan bendera-bendera semapor di tanganku. Aku ingin membuat isyarat asap kaum Indian. Aku tidak melihat alasan kenapa harus diam, tertekan, dan termangu. Aku ingin secara wajar kita bertukar kabar. Duduk berdebat menyatakan setuju dan tidak setuju. Kenapa ketakutan menjadi tabir pikiran? Kekhawatiran telah mencemarkan kehidupan. Ketegangan telah mengganti pergaulan pikiran yang merdeka. Matahari menyenari air mata yang berderai menjadi api. Rembulan memberi mimpi pada dendam. Gelombang angin menyingkapkan geloh kesah yang teronggok bagai sampah. Kegamangan, kecurigaan, ketakutan, gelesuan. Aku tulis pamflet ini karena kawan dan lawan adalah saudara. Di dalam alam masih ada cahaya. Matahari yang tenggelam diganti rembulan. Lalu besok pagi pasti terbit kembali. Dan di dalam air lompur kehidupan. Aku melihat bagai terkaca. Ternyata kita Tak manusia.